Intro Kekayaan alam Indonesia yang melimpah Membuat kita bisa menikmati beragam jenis pangan Iklim dan tanahnya yang subur Juga memungkinkan Indonesia menghasilkan pangan-pangan jagoan Kayak liputan unyel hari ini nih Bahkan dengan sentuhan inovasi Ada pangan jagoan yang bisa kita tanam dan panen di rumah loh Info selengkapnya dalam episode jagoan pangan sesat lagi Yuk kita come on! Teman-teman gak cuma tumbuh-tumbuhan saja Iklim dan cuaca di Indonesia juga sangat cocok loh Untuk budidaya ikan Seperti ikan patin ini nih Ikan patin asal Indonesia terkenal karena kualitasnya Makanya pangan jagoan Indonesia ini sudah dieksplor ke beberapa negara loh Selain dalam bentuk file Sekarang juga tersedia ikan patin siap masak yang sudah dibumbui Tapi sebelum diolah panen ikan patinnya dulu yuk Come on! Ini dia nih tempat membiarkan ikannya Di Jatiluhur, Jawa Barat Ada beberapa jenis ikan air tawar yang dikembang biakan Salah satu yang spesial adalah ikan patin Iklim dan kondisi cuaca di wilayah Asia Tenggara Termasuk Indonesia sangat cocok untuk budidaya ikan patin Sekarang waktunya ikan patin makan siang nih Tuh liat ikannya lagi berbutan makan Makanan ikan menjadi salah satu faktor kualitas ikan patin yang dihasilkan Makanya harus benar-benar terjaga kebersihan makanan Dan waktu pemberian makanan nih Kalau ikan patin sudah mencapai ukuran konsumsi Artinya sudah bisa kita panen nih Tempat membiarkan ikan ini dibatasi dengan jaring-jaring sebagai dinding Kalau ikan patin sudah bisa dipanen Cukup atur saja posisi dinding jaring ini untuk bisa menangkap ikannya Praktis kan? Setelah ditangkap kita timbang dulu ya ikannya Untuk mengetahui kualitas dan kelayakan ikan Lanjut ikan patin yang sudah lolos uji kualitas Kita ambil bagian dagingnya Bagian lain seperti tulang, kepala dan ekor dipisahkan Bukan untuk dibuang kok Tapi untuk diolah lagi menjadi tepung ikan Jadi semua bagian ikan patin gak ada yang terbuang sia-sia Daging yang sudah dipisahkan kemudian dicuci dan dicek satu persatu Mulai dari pengecekan duri yang masih tersisa Memisahkan lemak yang masih menempel di daging Sampai mengecek apakah masih ada darah di daging yang sudah dibersihkan Jadi gak usah khawatir dengan kebersihan ikan patin olahan pabrik ini Selain kebersihan ada juga bagian untuk merapikan bentuk ikan Daging ikan patinnya sudah bersih nih Kita tata dulu yuk yang rapi Dengan alat ini daging ikan yang tertata rapi akan masuk ke ruang pendingin Bersuhu minus 30 derajat celcius Gak perlu lama-lama setelah 15 menit daging ikan akan keluar dalam keadaan beku Eh belum selesai ya Daging ikan yang sudah beku dicelupkan lagi ke dalam air dingin Untuk kemudian dibekukan lagi Lapisan air kedua inilah yang nantinya menjadi semacam selimut Yang menggantikan bahan pengawet Daging ikan yang sudah melewati dua kali pembekuan Artinya siap untuk dikemas Pengemasan setiap produk akan melewati mesin metal detektor ini Jadi daging ikan yang akan dikonsumsi aman dari kandungan logam berbahaya Ikan patin beku inilah yang nantinya akan diekspor ke berbagai negara Selain memproduksi ikan patin beku dalam keadaan mentah Pabrik ini juga memproduksi ikan patin siap masak yang sudah dibumbui Di dapur inilah ikan patin berbumbu dibuat Ada beberapa chef yang meracik bumbu Untuk nantinya diolah menjadi produk yang siap dikemas Bumbu tambahan untuk ikan patin cocok untuk dikonsumsi segala usia Dari anak-anak hingga dewasa Teman-teman Unyil, Rafa dan Nisa mau bantuin chef bikin olahan ikan patinnya nih Bahan-bahannya juga sudah siap Ada tepung terigu, lada bubuk, gula yang sudah dihaluskan, garam dan cabai bubuk Eh ada juga tepung rahasia olahan chef Olahan ikan patinnya sudah siap nih Selain praktis disantap karena tanpa duri Ikan patin ini juga kayak gizi Misalnya kandungan omega 3 yang penting untuk kecerdasan otak Bisa dijadikan alternatif selain sumber omega 3 lain Seperti ikan punah atau ikan salmon Bagaimana Nyil? Udah dapet belum ikannya? Belum dapet nih po, katanya sih disini banyak ikan patin Yaudah sabar aja Nyil, namanya juga orang mancing Ntar po masakin dah kalau udah dapet ikannya ya Asik bener nih pada ngumpul Eh Pak Oga, wah lagi mancing ikan patin nih Pak Ikutan yuk Oga ah, capek-capek mancing Paling dapetnya dikit Alah, emang situ aja yang males Kalau udah matang, nyesur duluan dah Oh, jelas dong po Hahaha Oga mau tidur dulu ah Kalau udah matang, bangunin Oga ya Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kelembapan udara yang tinggi Makanya jamur bisa tumbuh dengan mudah pada iklim tropis seperti Indonesia Berbagai jenis jamur yang layak untuk dikonsumsi Bisa dijumpai dengan mudah di Indonesia Seperti jamur tiram warna-warni yang bisa kita panen langsung di rumah ini Oke, pertama kita buat media tanam jamurnya dulu yuk Kalau biasanya berupa backlog dengan isian serbuk limba kayu Yang ini beda loh Karena ada tambahan sorghum Ternyata tanaman serelia ini Kayakan karbohidrat dan protein Jadi bagus untuk pertumbuhan jamur Nah, bagian sorghum yang kita gunakan adalah ujungnya Berbentuk seperti bunga Tapi sebenarnya sih adalah kumpulan biji Eh, ayo teman-teman Ambil biji sorghum yang banyak ya Oh iya, kita bisa panen bijinya setelah berusia 3-4 bulan Oke deh, panennya cukup nih Sekarang kita jemur biji sorghumnya yuk Lama penjemuran tergantung sinar matahari Biasanya sih, paling cuma butuh 2 hari Kalau sudah kering, biji akan lepas dari batangnya yang halus Eh, sudah ada biji sorghum yang kering nih Yuk, haluskan sampai menjadi tepung seperti ini Lalu campur dengan serbuk kayu dan bubuk kapur Komposisinya adalah 87% serbuk kayu 10% tepung sorghum Dan 3% bubuk kapur Setelah itu baru deh kita campur air Fungsinya untuk menjaga campuran ini tetap lembab Nah, selain backlog Kita juga punya wadah lain loh Berupa gelas plastik Supaya masyarakat bisa ikut menanam jamur di rumah Wah, keren Untuk menghilangkan segala jenis bakteri Kita harus masukkan ke dalam oven raksasa ini Ada tekanan panas dan uap yang terperangkap di dalam mesin ini Namanya autoclave Suhunya sekitar 121 derajat celcius Dengan waktu selama 30 menit Sip deh, lanjut ke tahap berikutnya nih Nah, sekarang media tanam yang sudah siap Tinggal masukkan bibit jamur Caranya juga unik loh Karena ada tambahan biji sorghum Tinggal kita tunggu sampai terlihat memutih nih Tanda akar jamur sudah berkembang Setelah itu baru siap kita kemas Jangan lupa pasang penutup lucunya ya Nantinya jamur akan tumbuh setelah 10 hari Eh, ada jamur yang siap panen loh Let's go Kita petik Yuk, kita olah jamur tiram warna-warni ini jadi makanan lezat Kita akan membuat jamur tiram crispy Pertama potong jamur Lalu celupkan dalam telur yang sudah dicampur garam Baru deh, lumuri dengan tepung sorghum Kalau tidak ada, bisa pakai tepung beras atau terigu Nah, tinggal kita goreng deh Tidak usah terlalu lama ya Cukup tunggu sampai berubah warna Jamur lezat sudah bisa kita angkat nih Gampang kan? Kalau soal rasa, rasanya enak banget Jamur ini juga punya tekstur yang lembut Oh iya, bukan cuma rasa yang enak Warna indah jamur tiram ini bisa menjadi hiasan di rumah loh Keren! Dikenal sebagai negara agraris sejak zaman prasejarah Beras menjadi salah satu komunitas penting di Indonesia Bahkan katanya orang Indonesia gak bisa hidup tanpa nasi Namun sayangnya lahan pertanian dan ketersediaan air yang semakin terbatas Menjadi tantangan serius nih untuk petani di Indonesia Eh tapi tenang, sekarang di Malang Jawa Timur Sudah ada komunitas petani yang bisa menenam padi Tanpa membutuhkan areal persawahan Terus ditanam di mana ya? Yuk langsung saja ikut kunyil Pertama siapkan dulu media tanamnya Cukup menggunakan pupuk kandang dan arang sekam Dengan perbandingan 4 banding 1 Aduk sampai tercampur rata Setelah itu siapkan gelas-gelas plastiknya Beri lubang di sekelilingnya untuk saluran air Tambahkan satu nilai kain sebagai media resapan sekaligus penyaring kotoran Oh iya ukuran gelasnya ini minimal harus 12 cm ya Biar akar padinya nanti bisa tumbuh sempurna Nah sekarang kita siapkan pipa PVCnya nih Beri lubang masing-masing dengan jarak 25 cm Oke deh pipa sudah siap nih Tinggal pasang deh Setelah pipa terpasang lanjut Pasang pompa airnya juga ya Prinsip kerja teknik hidroganik ini cukup sederhana kok Pompa air akan mengalirkan air dari kolam ke pipa Melewati gelas-gelas media tanam padi Lalu balik lagi ke kolam ikan Dalam perjalanannya Air akan membawa zat hara dari kolam ikan ke media tanam Untuk membantu pertumbuhan tanaman padi Sedangkan air yang melewati media tanam Akan jadi bersih kembali karena tersaring oleh akar-akar padi Jadi kita gak perlu capek-capek bersihin kolam ikannya lagi Mantap kan Dan terakhir tinggal kita pasang nih bibit padinya Kedalam lubang-lubang pipa Untuk satu unit instalasi padi hidroganik ini Butuh biaya sekitar 7-10 juta rupiah Tapi dengan luasan lahan yang hanya 24 meter persegi saja Budi daya padi dengan sistem ini Bisa menghasilkan beras hingga 40 kg sekali panen loh Hmm lumayan kan Kalau dibandingkan dengan bertanam di sawah konvensional Sistem hidroganik ini jelas menguntungkan Tanpa harus buang tenaga dan waktu untuk mengolah lahan Sistem hidroganik bisa panen hingga 4 kali dalam setahun Lebih banyak dari sawah konvensional yang hanya 2-3 kali saja Widih mantap gak tuh Disebut hidroganik karena merupakan perpaduan hidroponik dengan organik Selain memanfaatkan zat hara dari kolam ikan Perawatan tanamannya pun memakai pesticida alami Yaitu dengan olahan sere merah yang disemprotkan 1-2 kali dalam seminggu Terus ada juga tanaman kenikir yang ditanam di sekitar Untuk menghalau serangga biar gak merusak tanaman padi Nah itu tadi baru tanaman padinya ya Belum ikannya nih Ikan yang dibedidayakan di kolam ini cukup diberi makan 2 kali sehari pada pagi dan sore Dalam waktu 3 bulan sudah bisa panen loh Wih malahan panennya bisa bareng tuh sama padinya Wah kebayangkan bisa dobel panen Dalam sekali panen 1 unit instalasi hidroganik ini bisa menghasilkan hingga 2 pintal ikan Alamak jadi gak perlu ke pasar lagi deh tuh Kalau beras dan lauknya sudah tersedia begini Iya gak? Selain menjadi solusi gitu untuk mengatasi kurangnya lahan pertanian Sistem ini ternyata juga ampu menarik minat para pemuda untuk bertani lagi Karena caranya relatif gampang dan lebih menguntungkan Wah cocok banget deh buat generasi muda jaman now Yang ingin bertani tanpa harus capek menyangkul atau bajak sawah dulu ya Terus untuk lokasinya juga bisa dimana saja loh Gak harus di pedesaan Di tengah kota pun bisa kok bertani dengan sistem ini Keren kan? Untung si Unyil gak jadi numpang Kalau ada dia kan jadi berat ngayunya Mana gak bayar lagi Eh sorry lah yao Loh 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 Eh eh Wah Tolong Aduh Nyungsep lagi Apa sebenarnya da'ah Oh iya ngomong-ngomong soal nasi Biar gak bosan sama nasi yang gitu-gitu aja Cobain dong Burger nasi ala teman-teman Unyil ini Gak sekedar enak dan cantik Burger nasi ini juga kaya nutrisi Eh teman-teman Warna merah dari buah bit ini Gak cuma bikin tampilan burger nasinya jadi cantik nih Kandungan betalin dari buah bit juga berfungsi sebagai antioksidan Yang bagus banget untuk membantu menetralisir Masuknya radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh Eh wanginya sudah kecium belum teman-teman Kayaknya sudah hampir mau jadi nih Nah sekarang bikin isian burgernya Oh iya isian bisa disesuaikan dengan selera Kalau kita sih milih ayam tepung aja Yang sudah pasti enak dan gampang buatnya Oh iya teman-teman Meskipun sekarang sudah banyak alternatif sumber karbohidrat Nasi tetap jadi idola ya di Indonesia Makanya biar gak bosan Sekarang ada banyak kreasi olahan nasi Ada kuenya segala lagi Tapi kalau buat di rumah Burger nasi ini lebih gampang dibikinnya Udah gitu bahan-bahannya mudah dicari lagi Nah gimana-gimana Gampang kan buatnya Udah enak sehat lagi Raya sama Aji aja lap banget tuh Aduh kunyel jadi lapar Selain bisa menjadi alternatif makan siang untuk sekecil Burger nasi ini Juga bisa menjadi souvenir di acara ulang tahun loh Seru kan Iklim tropis yang menghadirkan cahaya matahari sepanjang tahun Membuat kita bisa menikmati aneka sayuran segar dan berkualitas Nah buat teman-teman unyil Yang ingin menanam bahan makanan sendiri Bisa banget nih Dengan bantuan teknologi ini Kita bisa menanam hingga 72 tanaman loh Gak butuh lahan yang luas Dan bisa panen setiap hari Pas banget kan saat pandemi kayak sekarang Jadi kita gak harus sering-sering keluar rumah Untuk membeli sayur Tinggal panen saja Sayurnya pun dijamin lebih segar Aman dan higienis Check it out Ini dia mesin tanam pintar Buatan kakak-kakak mahasiswa IPB Alat ini bisa membantu pertumbuhan tanaman Jadi lebih mudah dan cepat Gak pake ribet Sayurannya sehat lagi Mesinnya cuma sebesar kulkas satu pintu saja kok Bikin rancangan alatnya dulu ya Terus cek aliran udara juga Untuk menyesuaikan kebutuhan suhu Dan kelembapan di dalam mesin tanamnya nanti Habis itu ada pemprograman ke alat mikrokontroller Kalau sudah dikasih program atau perintah Alat ini tinggal bekerja sesuai fungsinya deh Sekarang kita pasang komputer kecil Yang sudah diberi kode program ke kotak pengontrol Tanaman gak tumbuh di tanah Tapi di air Nah pipa-pipa ini Sebagai tempat buat mengalirkan air di dalam mesinnya Dengan pipa ini juga Kita bisa mengatur kebutuhan nutrisi setiap tanaman Melalui aliran air Mesin tanam pintar ini Terdiri dari 4 susun rak Untuk media tanam Dan satu ruang jerminasi Atau ruang penyemayan Yang terletak di bagian paling bawah Kalau dihitung dari lubang tanamnya Ada sekitar 24 lubang tanam Masing-masing lubang bisa ditanami 3 tanaman sayur sekaligus Jadi totalnya Dalam satu mesin ini Bisa memuat 72 tanaman Setelah semua bagian terpasang sempurna Mesin dites Apakah sudah berfungsi dengan baik Ini dia yang canggih Karena pakai teknologi serba internet Seluruh pengaturan mesin tanamnya Bisa dikendalikan dari mana saja Asal telpon selulernya Terhubung ke sinyal internet ya Lampu LED ini khusus digunakan Sebagai pengganti sinar matahari Untuk proses fotosintesa Selain hemat energi Lampu LED juga gak banyak mengeluarkan panas Yang bisa bikin tanaman rusak Pakai mesin tanam pintar ini Pertumbuhan setiap raknya Bisa diatur sama kita Jadi kalau ibu-ibu lagi sibuk Tetap bisa mengontrol tanaman Melalui smartphone tuh Wih keren Terus kita juga bisa menanam Komoditas sayur yang berbeda Dan panen secara bergilir Misalnya dalam satu mesin tanam pintar ini Kita bisa menanam sayur kangkung Dan juga pokcoy secara bersamaan Kalau sudah diatur Panennya bisa tiap hari kan Yang terpenting sih Masyarakat kota yang gak sempat menanam Dan merawat tanaman Bisa tetap makan sayuran sehat Eh Nyil Kamu kenapa? Kok sedih banget? Unyil Bukan lagi sedih kak Ini nih Mata Unyil perih Gara-gara motongin bawang merah Ya ampun Itu sih karena bawang Mengeluarkan kandungan asam sulfenat Yang menguap saat dipotong Nyil Oh gitu Masa sih kak? Eh tapi Jangan sampai jadi gak suka sama keluarga bawang ya Nyil Kenapa kak? Karena bumbu dapur ini Bisa dijadiin obat alternatif loh Bawang merah yang bikin mata Unyil perih itu Kalau dicampur dengan minyak telon Bisa buat obat masuk angin loh Juga kandungan flavonoiti bawang merah Berfungsi sebagai anti radang dan anti bakteri Kedua Ada bawang putih ini Nyil Sifatnya yang antiseptik dan anti bakteri Bermanfaat buat nyembuhin sariawan loh Dan mengurangi radang pada luka sariawan Caranya Tumbuk bawang putih sampai berbentuk pasta Oleskan pada area luka sariawan selama 3 menit Lalu kumur-kumur deh sampai bersih Lakukan 2 kali sehari ya Lanjut ada perasan jeruk nipis dan madu untuk meredakan batuk Nah campurkan 1 sendok makan madu Dengan setengah sendok sari jeruk nipis Aduk-aduk lalu minum deh Kedua bahan ini dengan secangkir air hangat Bisa membuat batuk pergi Tenggorokan terasa lebih ringan deh Wah kalau begini Nyil bersyukur banget jadi orang Indonesia Kita bisa menikmati aneka jenis pangan berkualitas Dan segar sepanjang tahun Udah gitu kayak nutrisi lagi Makanya kita harus sama-sama menjaga alam Indonesia ya Biar berkah ini gak berhenti di kita Dan bisa dirasakan juga sama generasi berikutnya Hehehehe Dadah Ayo notasi unyil Bikin pinter gajah hil Kudanya informasi Biar orang